Oke, kita time travel nih Ke Pembukaan transfer window 2005-2006 25-26 Ada satu director of football Yang, ya kita tau terkenal Ciki B B.G. Ristan Ciki B.G. Ristan Yang akhirnya undur diri Nah dia gak jago-jago banget juga Sebenernya Eh lo kalau ketah Biasa aja Yang lagi nyari ekskis Nah, gue gak nyari ekskis My friend, lo gak pernah kerja di Citi Berat Udah kenal Omar, kenal Ciki Kenal Feran Itu yang paling jago dari semuanya Yang katanya tiga serangka itu Itu nomor satu pasti Feran Feran Soriano Nomor dua ada yang baru aja pindah ke Klopedia nih Si Omar Berada Omar itu jago jualan, kayak gue lah Tapi ini kan director of football Yang paling gak Sebenernya itu pelengkap aja Itu sebenernya Yang itu itu Ciki B.G. Ristan Tapi karena ibaratnya di pertemanan Yang bertiga itu Ah kesian nih temen kita nih Udah lah Lama-lama pinter juga dikit Tapi kalau lo tanya Antara ibaratnya bagan nih Feran, Omar, Ciki Ya paling buntutnya Ciki Mohon maaf nih Jadi buat gue Ah tidak akan ada turbulensi my friend Nah kita time travel Dan gue disini selaku pengganti Ciki Oke Anggaplah gue Sementara ini Hugo Viana Oke Oke Nah hari ini Gue butuh manajer baru Yang akan mengelola Squad utamanya Citi Iya kan Dan kalian gue panggil kesini Sebagai calon dari Manager Manchester City Nah ini adalah konten Menjadi manajer Jangan lupa subscribe Nyal notification bell nya Jangan lupa Apa mungkin ada 100 ribu Di konten ini karena Hanif ya Bisa jadi Harusnya Gak usah pressure gue dong Tolong Dodi-Dodi Tolong Dodi-Dodi Sampai nih Tolong dibantu Grombal ya Ini juga akan menentukan Ada perbanyakan perpanjangan Saham-saham gue Nah follow juga teman-teman Kita ada Karim Nasar At Kedok Arabian Kedok Arabian Selanif Tamrin Ditaruh semua lah Instagram nya Semua Regista The Darby Terus ada Bang Basya juga Dari At Arsenal Fox Kita mulai aja ya Jadi udah-udah paham belum Tapi main game Gue jelasin dikit ya Ya boleh Gue jelasin dikit Jadi ini adalah Semacam audisi Untuk menentukan Kemampuan kalian Memanajer suatu tim Tim itu berisi Sebelas starting line up Dan satu coach Head coach Itu yang pertama Yang kedua Kalian akan dikasih budget Dalam case ini 200 juta 200 juta pound? Ya apapun lah Karansinya ya Pokoknya 200 juta Nanti setiap pemain Yang kita diskusikan Ada value nya juga Oh gitu Sisi dia Berapa 10 juta Dia berapa 10 juta Jual dapat Beli keluarin duit Oke 200 juta Masuk kantong kalian Sebagai budget awal Ketiga Akan ada challenge Coba mana Ininya Challenge nya Iya dong Kayak main Viva Career Mode Kan ada challenge nya Oh ini pake Spinwheel EOE Kita mulai dari tamu dulu Anif Silahkan Dipencet Saya audisi terus Menjadi manager Tapi Coba kita lihat Gak dapet-dapet Jadi manager Anif jadi apa? Dapet apa challenge nya? Experience project Experience project Artinya lo wajib Membeli 3 ya 3 pemain Di atas 25 Oke Ini harus checklist nih Sebelum selesai Prosesnya Maksudnya harus checklist Itu gimana? Jadi Kan ada 11 pemain nih Nah dari Keputusan dari yang 11 ini Lo minimal Nge-transfer 3 In Transfer in 25 plus player Tapi Namanya dari gue kan? Apa dari lu? Oh dari lu Jadi lu gak bisa terlalu Nge-rem Karena lu butuh Pemain 25 plus ini Oke Dan ini bukan nge-retain ya Bukan mempertahankan 25 plus Tapi beli Beli oke Basha silahkan Tadi Hanif Tambah sponsor Tambah sponsor Tambah sponsor Bangkrut 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 Domestic player Domestic itu apa? Yang asli inggris Asli inggris dong Make it yeah Make it yeah Make it yeah Belain yang home ground apa? Oh satu Premier League Berapa main? Lu wajib Challenge nya domestic player Lu wajib beli Tiga pemain dari Gak terikat umur kan berarti Gak terikat umur Gak terikat warga negara Gue saranin Boleh gak satu? Siapa? Niklas Jackson Gak sekalian Biar orang bisa gitu kan Perbandingan gitu Alan sama Jackson Kalau main kayak gimana Gitu maksudnya Oh dua? Oh dua Hanya dua? Dua Masih player dua Anda tiga Anda gak bisa nipu saya lagi Anda Ayo pencet Ini udah pasti lah Yang bagus Sponsor Bangkrut 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 Youth Project Tiga pemain Banyak bisa gue kasih buat lo Ada nih namanya ya Samuel Ealing Junior Bagus itu Makanya semua sampah Juve Matias Uledin Barencia Barencia Ada yang baru Ada yang baru juga Enggak enggak Ada nih satu lagi Lupa gue anjir Yang di tengah juga Belum kejual Yang angkatannya Yang angkatannya Barang Kea Sama si Fagioli Satu lagi Bukan Miretti Ada satu lagi Ah lo Belum Bukan Juve banget tuh Rovella Bukan Rovella Ada satu lagi Muda juga Tapi harganya Enggak terlalu Mahal Baru aja dilepaskan Ini Bung Hanif Bukan Ya enggak gue kan Boleh ngasih masukan Buat lo Ya kali ada kan Salah satu yang berhasil Jadi Karim Youth Project Tiga pemain U21 Wajibin Basya Domestik Dua pemain dari UPL Hanif Experience player Tiga pemain di atas 25 tahun Ini kayaknya Gas advantage nih kayaknya Gini kasih Nah Tapi tadi pagi Gue mikir gini Pak Kalau misalnya ini City City kan winning team ya Kita tahu kualitas sekuatnya juga Gas rata-rata semua Kayaknya enggak seru Kalau enggak ada challenge tambahan Untuk episode ini Enggak ini challenge gue tetapkan Untuk kalian semua Challenge-nya adalah Karena ini era baru Eranya Hugo Viana Dan mereka mau rejuvenation Penyegaran Jadi semua pemain di atas 30 Harus dijual Itu ketetapannya Maksudnya berarti Jadi misalnya kita ngomong KDB ya KDB No chance to keep KDB Bernardo Silva juga dong Masal Iya Pokoknya semua jadi masal Ederson Yang di atas 30 Masal Ederson 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 3-1 Udah Udah 3-1 deh Waktu berlalu cepet banget Jadi seru ya Jadi seru ya Iya enggak apa-apa Walker berarti tuh Walker Jadi penyegaran ya Oke Kita mulai Mulai Easy Oke Kita buka Bursa transfer Manchester City Let's go Otomatis Lu yang excited Excited Penghancurkan Dia cuma main game Ini kalah sekali doang Oh gitu Kemarin Berarti lu kayak gue Lu kayak gue di suite ya Lanjut Iya Oke Gue buka ya Ada baiknya kita selalu mulai Dengan head coach Oke Kita ada The man himself Pelatih terbaik Dua dekade terakhir Pep Guardiola Dengan value 50 juta Berarti ini Dari 200 itu Termasuk Melipati Kalau lu sell Lu dapet duit ya kan Dapet 50 juta Oke Pep Guardiola The Tiki Takaman Keep or sell 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 Tapi kalau gue jual Jadi 250 duit ya My friend Jual dong Sell Sell Lu mindsetnya jangan duit doang Kira-kira ada pengganti yang sesuai Mungkin lu gak cukup research Gue itu pembenci Attacking football Gue tuh selalu berantem sama Jasin Karena gue value negative football Negative football is as Stylish as Attacking football Buat orang-orang yang Buat Kalau Allegri tuh frustrasi football Beda Negatif football tuh kayak Mourinho Lu punya Ketika lu meramu sebuah tim yang udah Bener-bener perfect ya Dari sisi attacking Counter attacking football Kayak jaman dia punya Pandev Dia punya Eto'o Dia punya Milito Dia punya Kambiaso Inter Milan story Itu adalah Berarti lu artetain ya Gue artetain dong Beda sama Kochi dong Yang menarik bukan itu Gue kemarin kita bikin duel Mourinho sama Pep Semua orang ngamuk Ada yang belain sekarang Gak Kalau Pep Maksud gue semua orang tau lah Itu udah Menurut gue justru Apa ya Karena saking cantik Dan saking fluidnya Justru jadi boring Gue tuh sangat mengidolakan Cerita-cerita underdog Dimana kayak Leicester bisa juara Atau Inter bisa ngalahin Barcelona Karena gue ngerasain pas di final Liga Champions dua kali Juventus itu kan underdog Dua-dua posisinya Ketika lawan Madrid Kalah 2017 Cardiff 2015 Barcelona Juga kalah gitu kan Nah itu Akan sangat indah Buat gue Kalau permainan-permainan Yang tidak terduga Atau Yunani Gitu kan Oh oke Menang Euro Story-story underdog ya Story-story itu yang sangat gue Ini Hanif, Sel, Basya Sel Sama Alasannya karena gue Sebagai manajer Udah mencoba ngontak Guardiola Lu mau extend gak 5 tahun Dia gak mau Oh gak jelas Dia gak jelas Dia ambang-ambang terus Sedangkan tim-tim lain Lagi pada rebuild Ya rebuildnya sekalian Oke Mau ada Gue keep Karena gue Cinta banget Attacking football Ya Karena Gue mau kebalikan doang Attacking story Gue suka Tim-tim yang big team Contoh kemarin Madrid Dortmund Iya gak Itu dia disitu Sebagai bukan underdog lagi Disana Udah pasti juara Contoh Barcelona 2015 Iya gak Lawan Juventus Iya Contoh Madrid dan Juventus juga Itu gue suka Gue suka Absolute power Dia pecinta Absolute power Iya Jadi Pep Guardiola Dia nyamperin pelatih Celtic aja Buat lawan Knicks Di Final NBA Dikasih tau strateginya Padahal Celtic gak sejago Maverick Menang NBA Terus story ini Lu suka bohong Bener Bener Ada videonya Suka gak jadi editor Kita buka ya Bursa transfer Untuk Pep Guardiola Khusus untuk Hanif Dan Basya Opsinya adalah Yang pertama Vincent Company Dengan value 40 juta Anjing ku mahal banget Vincent Company Kan dia rookie Hot title Bener Yang kedua Mikel Arteta Dengan value 40 juta Jagu Yang terakhir The Unbeaten Man Shabby Alonso Dengan value 40 juta juga Ini kenapa gak ada Negatif football Type of coach nih Nyerang semua Hari gini ada Ada my friend Hari gini Arteta dua-duanya dong Arteta dua-duanya sekarang Yang bisa positif bisa Dark arts bisa Itu lebih kepada udah frustasi Gue gak bisa ngalah-ngalahin Akhirnya dia Gue joining the dark arts gitu kan Akhirnya dia Make a pack with the devil gitu aja Gak ada Simone Inzaghi kayak gitu Gak ada Ah anjir Gue sih Arteta Jadi Vincent Company Mikkel Arteta Atau Shabby Alonso That state the argument Arteta udah lah Dua tahun udah competing sama City Pernah di Manchester City Sesuai dengan kriterianya Hanif Mau main negatif bisa Offensive bisa Udahlah Best manager in this league Gak benci Gak benci Dia bilang Dia mau ngebobolin Rahasia City Katanya Lu gak usah Gw usah digiring dong Gw usah digiring dong Gw usah digiring dong Iya dong Kan apa yang gue baca Bener dong Dan kata Guardiola Dia bilang Arteta is the best manager After me Iya siapa yang gak Guardiola puji Iya Ten Lampat aja dipuji My friend Ada namanya pelatih Yang dulu lulusan Juventus Namanya Gasperini Itu kawan kita itu juga dipuji sama Arteta Dia bilang Eh Arteta sama Guardiola Dia bilang Melawan Natalanta tuh seperti datang ke dokter gigi Gak nyaman gitu Ada aja buat dia Dari semua pelatih yang dipuji sama Pep Yang take it seriously Cuma Arteta Cuma Arteta Jujur Karena dia doang yang gak ada rewardnya selain Gue dipuji Gue dipuji Pep Jadi lu apa opsinya Pasti company Alonso Arteta Kenapa gak Alonso Alonso Demarkable season Apa ya Gue yakin dia pelatih pinter ya Pastilah gitu Kan lihat kayak gimana dia punya Tiba-tiba bisa nge-develop Leverkusen sebagus itu gitu Cuman gak ada koneksi sama City-nya bro Oke Gak ada koneksi sama City Jadi Hanya Apa ya Popular decision aja Kalau misalnya milih dia gitu Oh yaudahlah mudah attacking Blah-blah-blah gitu kan Fit the philosophy Blah-blah Cuman Kalau company itu Rooted Jadi Company itu Ada waktu CFA City Football Academy belum ada Dia salah satu dari Early transfer yang datang ketika Bahkan toilet First team training aja tuh Masih jelek banget Yang sampe dikomplain sama Pemen-pemennya Ini gak up to the standard of Premier League Football Sampai itu Facilitator City Football Academy datang Dia itu Bisa empat bahasa Gitu Kemudian dia punya leadership yang Sang-sangat Luar biasa Gitu Dia dihormatin sama semua Apa namanya Generasi Dari zamannya Mark Hughes Terus Sampai ke Pellegrini Sampai ke Guardiola Gue tau banget dia Gimana nge Arrange Team bonding Bahkan Itu kan ada kubu-kubu ya Di ruang ganti dulu Ada kubu Eropa Timur Itu ada Jovetich Ada Nastasic Ada Kolarov Itu Terus ada gengnya South America Pablo Zabaleta Aguero Demi Calis Rodrigo Balenciano Grup-grup sana Itu semua bisa disatuin sama dua nama Itu company dan Johart Jadi company itu yang Johart itu justru pacarnya Pacarnya Johart itu suka nge-arrange Team bonding meeting Atau makan-makan Sesama Sesama pacar-pacar mereka Akhirnya mereka jadi Lebih bonding gitu Karena ini masing-masing beda Ngomong ya bro Nah yang bisa nengahin Itu company Karena dia speak for languages Mantap Nah for that Lo pilih company ya Lo pilih company Lo tetap Arteta Arteta Karena apa lo fans personal Enggak Ini alesannya bagus banget Enggak Arteta with city money Quadruple Aduh Statement Statement Kita lakukan transfer aja ya Pertama untuk Hanif Transfer in Vincent Company Dengan value 40 juta Tadi ada cashback dari Pep 10 ya 10 Sisa uangnya 210 Untuk bahasnya sama Sisa uang 210 Namun bukan company Tapi Mikel Arteta Oke Kita lanjut ke Bursa transfer selanjutnya Di posisi goalkeeper Ada Ederson Moraes Harus dijual kan Dia 31 kan Berumur 31 tahun Dengan value 30 juta Karena peraturan hari ini Adalah penyegaran Pemudaan Jadi semua sell Udah gak ada opsi my friend Lo beli onana ya Lo aja beli onana Kan keeper terbaik Kenapa harus sell Ederson Menurut gue One of the most overrated goalkeeper Anji Situ gue anji Seorang Ricky Calafiori aja Bisa goalin dia Oh gitu ya Itu sas buat gue Seorang Anthony bisa goalin dia Itu gue sas juga Ditambah gue ngeliat Dia itu selalu kebantu Sama back-backnya Dan sekarang Kalau misalnya dibilang Dia modern goalkeeper Sekarang hampir semua keeper Seperti itu Oke Yang gue bilang Bisa diganti dengan siapapun Siapapun Ederson kita taruh satu Kayu juga gak kebobolan Jadi siapapun menggantinya Menurut gue Will be a better team Tapi yang suka dari Ederson Adalah ternyata Personalitynya baik Oh gitu ya Orangnya asik Iya Gue nonton youtube Orangnya asik Berapa kali waktu itu Dia pernah ngopi sama gue Lu kalau emang bener Siapapun yang menggantikan Ederson Lebih baik Gue kasih Carlo Pinsoglio Lebih bagus gak Ya anjing Carlo Pinsoglio tuh Salah satu keeper Underrated ya Anjing Tak air banget Underrated Pemain mana emang Apa? Pemain mana Juventus Bener gak? Gak tau Walaupun wajib sell Dia tuh BFF ya Ronaldo anjing Being manager Being manager juga Salah satu Trade-nya harus bisa Make an argument Nah kira-kira Kalau dicari Argumennya Kenapa harus Pas Ederson Tuh apa Argumennya Kalau gue karena Dia udah diem-diem Di belakang Udah di Lama Saudi Oh gitu? Iya Jadi menurut gue Dia udah lah Udah membangkangi Siti Jadi pengkhianatan Valuenya udah Gak di Siti lah Emang iya? Gak kan ceritanya Gak ceritanya Gak ceritanya Lu kenapa? Kalau gue lebih kepada Financial sustainability My friend Ederson ini kan Mungkin udah Musim ke-5 Ke-6 Nah Kalau di dalam Sebuah struktur Membina sebuah Perusahaan Kalau itu satu karyawan Yang udah kerja Malu Bertahun-tahun Remunerasinya Pasti naik dong Bener dong Iya Dan Correct me if I'm wrong Ederson salah satu Best paid goalkeeper Di Premier League Mungkin bukan yang tertinggi Tapi salah satu yang Bayarannya yang bagus Jadi Ketika lu udah Memasuki usia Kepala 3 Dan lu Diremunerasi Mahal banget Secara bisnis standpoint Itu gak profitable Itu gak baik Jadi makanya Kawan kita Arteta Semua dibuang-buangin kan Biar apa Kenapa Chelsea Semua dibuang-buangin kan Akhirnya masuk bocil-bocil Gajinya 60-70 ribu lagi Bener dong Bener Nah itu nanti Duitnya bisa di reallocate My friend Untuk apa Ya itu untuk Nanti Nambah-nambahin Atap yang bocor Ya ada yang gak gitu Ada yang gak bocor FTA juga bocor Tapi langsung Dibenerin bro Sekarang M juga gak bocor Alah Tapi kan lu nunggu Ineos dateng dulu Itu penting itu Maksud gue Dalam struktur berorganisasi Betul Kebetulan Ederson value masih ada Jadi bahan bisnis masih bagus Ini gue tadi LCR gue juga sama Jadi kita buka aja Kita buka bursa transfer Untuk Ederson Moraes Kita bacakan opsi Yang pertama Robert Sanchez Ini mah pengennya Lu anggih Sanchez Iya bikin Yang pertama Robert Sanchez Value 30 juta Umur 26 Yang kedua Andre Onana Andre Onana Lanjing Ada pinso glio gak disitu Mendingan gue beli pinso glio Yang terakhir Georgie Mamardashvili Umur Umur 24 Value 55 juta Gue Robert Sanchez Gue Andre Onana Oke Lu dulu kenapa Jelas di late season ini Chelsea mainnya gak sebagus itu Tapi kebantu Robert Sanchez Iya Loh anda Anda kan Siti kan Lanjutkan Iya kan Anda Siti Lanjutkan Saya kan Berusia Iya Bagnya pada jelek-jelek semua Menurut saya di season ini Iya Terus ya Cuman kebantu sama Robert Sanchez Kalau dipilihannya David Raya Mungkin saya tetap pilih Robert Sanchez Oh gitu Iya Kenapa juga Raya Karena Kenapa juga Raya Kepikir tiba-tiba Menurut saya Robert Sanchez One of the best goalkeeper Bakal bisa menggantikan posisinya Raya di Spanyol Cuman Raya Gak kurang bagus Dan Dia juga modern goalkeeper Betul ya Dan Robert Sanchez pernah bilang Kalau misalnya One of my dream come true Is to play under Pep Guardiola Oh lu masih ada Keep Pep Apa Gue masih keep Pep Oke 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 Itu dia Lu udah menulisin Udah dong Udah Tapi kita ke Basia dulu ya Basia ngambil Andre Onana Ini yang paling menarik Kenapa Onana ini sebenernya misjudgment aja Karena dia di EMU Tim yang emang Misjudgment Timnya lu tau lah EMU kan grafiknya ini lagi Bukan gini Tapi gini terus kan Ya kan Sekarang aja perikat 14 Defense-nya Amburadul Tapi sebenernya Onana Sebenernya Onana Lihat dong di Ajax Lihat di Inter Ngebawa ke Champions League final Perform Bukan ketolong sama Bastoni Acerbi Oh enggak Di Ajax ketolong siapa Sama aja kan Adelik Nggak Adeliknya juga jelek Di EMU sekarang Iya jadi emang EMU ini sumber masalah Jadi lu sampai detik ini Yakin kalau Ya karena Onana Is the best food Apa Playmaker yang dari kaki itu Tuh Onana Umpan-umpannya direct Gue mau klip ini Umpan-umpannya paling direct Ya lebih bagus Cuma David Raya Cuma David Raya Gak ada di option Jadi Onana Bung Anif Pilihan gue sebenernya Pasti kan De Gregorio Tapi gak ada kan Atau Vicario Ya Vicario boleh lah Tapi kan gak ada ya Dengan sangat Apa namanya Menyesal Karena opsinya gak ada yang Menurut gue sehati Gue akan memilih Opsi Radikal Gue akan memilih Andre Onana Dipor kita nih Kenapa Karena gini Ini gue mau Challenge dia nih Karena menurut gue Manchester United Is a graveyard Of a good footballer Itu dia Itu dia Manchester United Is a poison fucking chalice Yang siapapun Yang minum Itu gelas Akan keracunan Sebagus apapun dia Karena the state of the club Is fucking toxic At this very moment Jadi itu kan Berubah Berusaha untuk berubah Jadi gak 100% Salahnya pemainnya Nah dari Dari yang gue amati Ketika Andre Onana Diberikan satu tim Yang bisa Bermain jelas Nomor satu ya Pakamnya jelas nih Kedua Bermain sebagai sebuah unit Gue ngeliat Ngericall lagi Ketika dia di Inter Milan Ya Dimana Dia tampil lumayan excel Dan confident Gitu Jadi ketika dia diberikan That kind of security Environment Environment Gue ngerasa dia bisa Achieve Full potentialnya Nah ketikapun Kalau kita liat State of Onana sekarang Mayoritas dari Blunder-Blundernya Karena juga Dia tidak diberikan Rasa confident Terhadap Lini pertahanannya Lu liat Lu liat Siapa sih Duet Back tengah MU Yang fix Tiga musim terakhir deh Gue tanya Berubah mulu kan Mungkin yang pasti Evans doang Yang pasti Willy Kuambala Sama Johnny Evans Ini Ini Biasanya Kalau saya ngomong Anda langsung Ngedebat ya Kok Ini Sebentar Saya Saya dari Butter Berarti Saya tidak langsung Dibilang Onana lebih Bagus Coba Sudah mengerucut Kita lakukan transfer Lu untuk Karim Karim lakukan transfer Untuk Robert Sanchez Dengan value 30 juta Tukar guling Cashback dari Enggak Cashback dari Oh sama ya Cashback Oh iya Tukar guling Sorry Tukar guling Jadi budget Karim stay Di 200 juta Sekarang kita masuk Ke Bitwar Unfortunately Tadi yang ngomong Pertama dia Silahkan Enggak Lu dulu Oh gue duluan Lu yang bit Kelipatan 5 juta 45 dong Ya udah 45 nih gue bit 50 Oh lu 50 nih Yaudah gue Robert Sanchez Oh gak bisa Oh udah diambil Oh yaudah Ntar berarti markah gue 55 ya Yaudah 55 Ambil Saya Mamardasili Mamardasili Battle goalkeeper Dan Andre Onana Oke kita lock aja Hanif ngambil Andre Onana Dengan harga 55 juta Berarti ini satu kuota Experience player gue Isi ya Oke Kuota experience-nya Dapet satu Untuk Hanif di Onana Hanif membayar Biaya tambahan Untuk Onana Sebesar 25 juta Jadi sisa uang Hanif 185 juta Kita langsung lock aja Basya Mengambil Georgi Mamardasili Yang main di Sociedad Dia kan di Liverpool Oh Valencia Sorry dia main di Valencia Dia kan juga di Liverpool Beti gue juga dapet Enggak dong Dia enggak Di Valencia Dia di Valencia Valencia Ini mah Tim gue dari sini aja Udah pasti menang Iya karena Onana One of the best Sisa uang Basya 185 juta Oke Mantap Kita lanjut ke Bursa transfer selanjutnya Kita ke posisi Center back Yang pertama Ada Ruben Dias Ruben Dias 28 ya Umur 29 27 Jadi enggak harus dijual Kalian punya full authority Untuk memutuskan Value Value 80 juta Sell Sell Buru-buru banget Kenapa Sell Takutnya dikira Dia ngomong sell Ntar saya sell juga Dikira mau berantem sama dia Iya kenapa sell Saya sell karena 80 juta Buat Siapa Ruben Dias Namanya aja lu lupa Ntar dulu Ini ada opsi Pemain pengantinya Federico Gatti enggak Kalau ada Kalau ada gue jual nih Ya Allah Gatti tuh yang Blunder bunuh diri Ngenendang ke gawang sendiri ya Enggak Musim lalu Kapan Gatti? Gatti enggak pernah my friend Musim lalu ada kan Dia mau ngoper ke Shesny Enggak Itu hanya Isu-isu aja Itu Kenapa cepet banget Untuk ngejuar seorang Ruben Dias Salah satu Center back If not the best Di Premier League Karena Menurut gue The problem with Man City right now Dia terlalu banyak experience player Menurut gue Oh gitu Dan gue ngeliat sekarang Kuncinya adalah Memang narasi Mau ngejatuhin aja Pemain muda Menurut gue Gue butuh pemain-main muda Pep Guardiola bilang Gue butuh challenge baru juga Gue butuh bikin squad main-main muda Mudah terlalu comfortable Sama squad Oh dia enggak suka Menjalani sesuatu terlalu nyaman Dia harus keluar dari Comfort zone-nya dia Oke Jadi salah satu Comfort zone-nya Pep adalah memiliki Ruben Dias Memiliki Ruben Dias Jadi itu enggak challenging buat Pep Enggak challenging buat dia Dia kalau ada yang nyerang Dia udah Terbalik Oh gitu ya Iya enggak asyik Oke Karim, Sel Gimana Hanif dan Beca? Gue juga Sel Kenapa? Karena menurut gue Dia enggak masuk skemanya Arteta yang Sebenarnya masuk-masuk aja sih Cuman karena Gue pingin ada yang lebih upgrade Lebih bagus lagi Sesimpel itu Gue ngerasa Dias Menurut gue di luar sana Banyak yang lebih bagus Banyak Contoh Contoh Bas Tony Terus Van Dyke Masih menurut gue Masih better Dan Ben Ben Dias Iya Lu enggak nyebutin Federico Gatti anjing Federico Gatti juga Federico Gatti Dengan isu Anif gimana Sel Arauho Kenapa? Karena satu Keeper gue on Ana Ini baru Dia butuh arm around shoulder Yang dimana dia memberikan level of security Harus adalah experience player yang udah lama disitu Yang bisa Mengantarkan dia Dari level kenyamanan Di laga-laga yang Berat Yang penuh pressure Atau enggak Dia bakal kena Apa namanya Blunder-blunder atau Apa sih namanya Digoreng lah Di social media Nah kehadiran Ruben Dias Menurut gue bisa menilai Terus yang kedua adalah Dari pertama kali Dari transfer disitu Sebenernya udah captain material Jadi kalau ada Beberapa pemain senior yang enggak ada Sebenernya Voice di ruang ganti dia itu Matter banget Dari Dari usia 23-24 itu Dia udah Dilook up sebagai Captain ketiga Gue kalau enggak salah Dia punya leadership itu Oke cukup itu dari Hanif Karena dia keep Jadi transfer ini gue buka Hanya untuk Karim dan Basya Kita buka Bursa transfer Ruben Dias Dengan value 80 juta Opsi yang pertama Ada Max Killman Mampus Dari West Ham Asal Inggris Umur 27 tahun Dengan value 40 juta Opsi yang kedua Jarat Brad White Everton Everton Wonder Kid baru Dari Inggris Overrated ini Semua pemain yang diincer M.U overrated anjing Asli Umur 22 tahun 22 Dengan value 55 juta Oh ini berarti masuk Youth ya Enggak U21 Oh iya oke Satu lagi Yang terakhir ada William Saliba Saliboy Harganya berapa ya Dengan harga 80 juta Itu dia William Saliba Saliboy Tuker guling Tuker guling Tuker guling Kenapa lu segitu excitednya Apakah lu ngerasa Saliba Kualitasnya di atas Ruben Dias Oh jelas Kita kalau ngomongin trofi Kita harus ngomongin trofi ya Kita ngomongin individual quality Saliba better than Ruben Dias Ini serius Serius Yakin Yakin Gua Saliba juga Kenapa Apa Kenapa Karena Kalau kita ngomongin quality Hei On the ball lebih bagus Harry Killman bagus asik Hei my friend Killman lagi lah lu Max Killman Jarad Brian White Lu bisa efensiasi uang Bagus Bisa dapet cashback Saliba asik Saliba asik Saliba asik ya Lu setuju gak Ruben Dias Eh Saliba better than Ruben Dias Dua musim terakhir setuju Tapi kalau kita ngomongin prime sama prime Ya tipis-tipis lah Saliba belum masuk prime juga Sekarang udah masuk prime Kan dia udah dipinjemin berapa musim Justru dia lagi peak nih sekarang Makanya Jadi lu tetap pilih Saliba Lu Saliba ada bit war disini Ya siap Dimulai dari Karim Mampus banget 90 juta Oh langsung ke 90 Seratus Seratus Gua brainwit Hei kenapa gak killman anjing Hei killman bagus itu Begini Brainwit ulang tahunnya ternyata Belum Belum ulang tahun Belum 22 Dia belum 22 Tolong lah Gak ada Gak ada Cuka suka lu aja Pas di beat sama MU dia 21 Coba di cek Coba di cek Udah ulang tahun dulu Udah ulang tahun dulu Kalau belum dia dapet youth projectnya Gak 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 udah udah lewat Udah lu udah bagus Max Killman aja Gilman Gilman Ulang tahunnya kapan Gak udah gue udah lock dulu Untuk Basya Membeli Juni Ya Udah ulang tahun Udah lah Gak udah Udah Eh masalah yang lain 2 Gue 3 Gue lock dulu ya Basya melakukan transfer Untuk William Saliba Dengan harga 100 juta Fenomeno Uangnya jadi 100 Tadi berapa 165 165 185 Lalu mengeluarkan tambahan 20 20 juta ya Jadi 165 juta Untuk Karim membeli Jarad Brandt White Brandt White 55 juta Dapet cashback 15 ya Ini abu cashback nih Seneng banget sama cashback nih orang Cashback 15 juta Dari Ruben Dias 25 juta Oh 25 juta ya Jadi sisa 225 225 Ah lu paling miskin loh Gak apa-apa Domestic player dapet 1 kan Domestic player dapet 1 Oh iya dia dapet saliba 1 Ya Allah Tadi ada yang 21 Terus 21 3 gitu Kalau dia domestik 2 Sabar 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 Ada ntar Gue cariin Bagus Oke kita masuk ke bursa transfer selanjutnya Kita ke center back lagi Center back kedua Ada Manuel Akanji Dengan value 45 juta Berumur 29 tahun Keep or sell Keep Kenapa? Lu kok semua Lu kesel Lu ada hasut-hasutnya sama Siti Bukan kayak begitu Yang pertama Manuel Akanji is a good player Dan dia juga bisa dibilang Persetal Dia gak bisa main di center back doang Bisa left back Bisa CDM Gue pernah gak jadi striker Sekali Kenapa? Menurut gue dia Salah satu main bagus Cuman Balik lagi Dengan Vision of Pep Guardiola Dia udah gak mau main Pemain dengan Umur tua Oke Menurut dia Baru aja bilang gue tadi Kalau misalnya udah buang Buang gitu Oke Lu keep or sell Keep Kenapa? Karena Ya Brilliant player lah Maksudnya berdua Mas Alibani Bisa membawa Siti Ke another Back to back to back Premier League Even quadruple Oke Kita mimpi aja dulu Jago matematikanya Bisa ngefal Apa bener ya? Ini jago matematikanya Jago banget Jadi kalau jago matematikanya Berarti perhitungan di lapangannya Juga jago Oke Harif keep or sell Keep Kenapa? Karena Siti itu Sering banget ketemu Tim-tim yang mainnya physical Oke Nah Akanji itu adalah aset Buat ketemu tim-tim kayak gini Terutama tim-tim yang emang Mainin set piece Sebagai Satu-satunya upaya Buat bisa ngebobol gawang Siti Oke Jadi Harus dibutuhkan Kalau dijual Gak terlalu besar Gak terlalu besar Dia punya physical presence Yang gila banget Dan jarang cedera serius juga Apalagi keepernya Onana Balik lagi Dia tuh harus Tidak boleh ada terjadi Turbulensi yang Begini Sampai dilupa Jadi pemain-pemain siapa aja Iya Oke Pofana satu Pofana dua Artinya Basya keep Hanif keep Ini hanya untuk Karim ya Sampai gak ada U21-nya Tenang Kita buka bursa transfer Untuk manual kanji Dengan value 45 juta Opsi yang pertama Ada Levi Colwell Dengan value 55 juta Umur Umur 21 Berarti masuk nih Yang youth project Masuk Levi Colwell Yang kedua Kimin J Dengan value 60 juta Umur 27 Yang terakhir Gabriel Magalais Dengan value 75 juta Dan Ternyata ada surprise disini Kalian gak kena surprise-nya Apa tuh Jadi hanya untuk Karim Ada icon disini Icon tuh Icon ini adalah opsi transfer Yang datang dari masa lalu Siapa ya Oh dia Mesti milih apa gimana Enggak Ada dari gue Jadi opsi keempat nih Frank Baresi Opsi keempat Enggak Semua datang dari City Oh Ada Vincent Company Dengan value 90 juta Prime Prime lah Icon didatengin yang Prime 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 Nomornya 21 kan Company Mas Prime Enggak lah Enggak lah Enggak ada umur Enggak ada umur Kalau Icon gak bisa Gue langsung dapet Nggak bisa Nggak dapet Nggak dapet lah Vincent Company Is one of the best If not the best Centerback ever In Manchester City And for that reason alone I'm choosing Levi Colwell Iya Gak apa-apa Bagus Biarin 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 Karena Lu kalau dapet chance Di momen ini Dia udah doom Gak apa-apa Biarin aja Biarin Kalau lu ada di posisi Lu ambil company Gak Company mati company Prime terlalu mahal Kan gue belum tau Yang sisanya gue butuh siapa Terus gue masih ada Dua experience player lagi Oke Gue pribadi Menurut gue ya Levi Colwell itu Sama Robert Sanchez One of the best duet I've ever seen Oke Iya Dan Levi Colwell Udah dibilangin Kalau dia adalah Kapten material Betul kan Betul Will be Ntar nih Pas Inggris menang World Cup 2026 Kaptennya Will be Marah sih gue Lu paham Ini tim Nggak balance banget Kalau lu notice Brentway itu lefty Colwell lefty Jadi lu pasang Dua centerback Lefty Itu udah Nggak balance Itu dari Dari Begini Begini You play to lose apa gimana ini Kita liat Saya sejauh ini menang terus Jadi mainnya dikiri mulu bro Semua permainan karena gini Brainweight itu Berat Brainweight itu pure centerback Levi bisa jadi Wide centerback Yang di pinggir Dan Apa namanya Brainweight itu Dia itu Kemarin kan cedera Kaki kirinya Sekarang dia lebih dominan kanan Anjir Anjir bisa kayak gitu Bang Kita lock Transaksi Levi Colwell Untuk Karim Untuk Karim Dengan harga 55 juta Artinya nambah Karimnya Sisa uangnya 215 Demen banget cashback Kok cashback Oh nambah Oke kita masuk ke posisi selanjutnya Kita ke posisi fullback Kita mulai dari fullback kiri dulu Ada Yosko Gavardio Umur 22 tahun Value nya 75 juta Pemain yang Dikenal karena kepleset Karena gagana Messi Tapi abis itu Bisa step up the game Dan menjadi salah satu pemain kunci Di Eranya Pep sekarang gitu Bisa menyerang Bisa crash the box Sebagai attacking aid Bisa balik di belakang Sebagai center back Gimana keep or sell Left back yang 2-1 Kayaknya gak ada Pilihmu left back Paling pilihannya Kalau left back Menurut gue Kukur rela Keep deh Ini keep lah Keep Gue sell Kenapa Satu Sebenernya kan secara natural Dia bukan back kiri Bukan murni back kiri Murni kayak Ashley Cole Dia sebenernya kan secara Positioning dia lebih Dominant back tengah Sebenernya Atau dia jadi White center back LCB Jadi sebenernya secara Apa namanya Fungsi Dan gue ngeliat emang Dari semenjak Benjamin Mendy Sampai sekarang Siti gak punya Back kiri Yang bener-bener Karena Gomez Gagal kan Sergio Gomez gagal Gue pengen Apa namanya Shake aja Opsinya gitu Dan Dia kan mahal juga Kalau dijual Lumayan Jadi ya mungkin Kalaupun ada pengantinya Mungkin gak terlalu Jauh gap Kualitasnya Impact lah Kalau kita bilang Impactnya gak terlalu jauh 7-5 Kapan lagi lu punya Defender yang versatile Nyetak goal bisa Ditaro mana aja bisa Dan itu sesuai Dengan skemanya Mikel Artete Dan dia masih muda Dan 22 tahun Lu tau kan kita Set piece FC Butuh orang-orang Kayak Gavardio Gitu Kalau gue pribadi Menurut gue Harga berapa? Harga 75 juta Harga 75 juta Oh 75 juta Ya sell Lu kenapa jadi matanya hijau Selalu Ngeliat value Langsung hijau matanya Karena Yosko Gavardio Itu bukan Pure fullback Ini tim lu udah kaki kiri semua nih Ampe back-back kirinya Lu cari yang kanan Lu makanya gue ngomong aja Ada gak ya? Taibah Gak ada Jadi sell ya Jadi sell Sell Masya keep Oke kita buka Bursa transatlantik Yosko Gavardio Untuk Hanif Dan Karim Dengan value 75 juta Opsi yang pertama Ada David Raum Asal Jerman Kalau gak asal di Leipzig Dimana ya Umur Umur 26 Value-nya 30 juta Gak ada pack legend Paolo De Caglia gitu Opsi kedua Opsi kedua Italiano Destiny Udogi Why? My friend This is The dream come true Semua orang tau Bahwasannya Udogi Adalah pemain favorit gue Udogi suka ya Yeay Kalau di bagi kiri tuh Udogi Bukan di Kalaviori Kalau di Gelandang Adrian The God Rabio Umur-umur Udogi Umur 21 Value 45 juta Oke Yang terakhir ada Salah satu bintang World Cup winner Theo Hernandez 65 juta value Umur Theo bagus juga sih Umur 27 Udogi Udogi kenapa? Gue pertama Gua 27 project Dan Udogi Salah satu Leftback Favorit gue juga Kebetulan Gak ini beneran Ini beneran Dari kemarin Gue juga ngomong Ini beneran Udogi salah satu Leftback favorit gue Lu kalau favorit Lu dia main dimana Sebelum ke Spurs? Udinese Bener lagi Bener Wallah nebak Dan Udogi ini Yang gue suka adalah Ball control dia Ball control dia Selalu bagus Dan dia bisa Kan Gwardiol bisa Bantu nyerang Dia juga bisa Oke Umurnya Gwardiol berapa? 22 Ini 21 Lebih bagusan mana? Lebih mudahan mana? Project Udogi Udogi lah Udogi lah pasti Main favorit gue Semua orang juga tau Kan gue berantem mula Sama Jasin Soal Udogi dia Ayam-ayamin Udogi Gue pelain Sampai mati anjing Oke kita akan Bituar ya Nif Karena dia Lo nyampein Best left back Di seri A Berapa usianya sekarang? 27 27? Iya dapet experience player juga Iya Lo dapet project Oh iya Sebenernya gak perlu bit warna seringnya Bisa aja politiknya lo Ini masalah Masalah ini bro Masalah Personal Karena Udogi itu Kalau lo Belek darah gue tuh Udogi yang keluar Oke 75 Ditambahin lagi Ya udah gue 80 Anjing Kalan nih Kalau bit warna dia Dia duitnya banyak ya? Banyak banget Oh si anjing dia nabung Dia pecinta Iya dia Selalu begitu dia Yaudah deh gue Tewernand Ambil lah Ambil lah Oke Ambil tuh Udogi anjingnya Kita lock Destiny Udogi Untuk Karim Dengan harga 80 ya 80 juta Sisa 20 Jadi nambah 5 juta Dari uangnya Gwardiol Untuk Hanif Melakukan transaksi Untuk Theo Hernandez Theo dengan harga 65 Kalau Theo udah cashback 10 juta Hanif Uangnya nambah Jadi 270 juta Wah gila Udah keren nih Back 4 gue nih Satu tinggal back kanan nih Theo Kanji dia Gila Cakepan gue lah Oke kita buka Lo paling gak jelas Anjing tim lo Lo liat Call Will Brandt Udah lu ngaku kalah aja sekarang Semuanya Premier League Iya Iya Hernandez gak Premier League Gila Ini tim ini nih Main sekarang nih Hari ini di Premier League Dia yang mayamin Anjing tim lo aja Gue yakin nih Tim kalau main sekarang Di Premier League nih Gak mungkin besok Yang ayam mayamin Brentford Brighton Gak mungkin Oke kita masuk ke bursa transfer Selanjutnya Di posisi right back Ada Kyle Walker Dengan umur 34 Karena program penyegaran Umur Dan efisiensi gaji Yang pasti gede banget Walker gajinya Kita semua harus sell Walker Tapi gue butuh Kalian state sedikit Kenapa kira-kira Kita harus juga Walker Ini toxic gue dulu Ini toxic Karena kan dia ketahuan Ini punya anak Sama cewek lain Oh gitu Oh iya Jadi itu dia punya Keluarga yang berbeda Dia tutupin Bertahun-tahun Dari pasangan aslinya Sampai akhirnya Dia tadinya mau ke Bayern Itu kan gara-gara skandal ini Jadi mulai tercium oleh media inggris Dia mulai Kepalanya gak sesuai Ada dimana Dan ini toxic Terlalu banyak Perilaku-perilaku toxic Nanti Nanti dia mengajarkan Kepada pemain-pemain Yang muda nanti Nah Itu yang gue Tidak mau Lu mau clean slate Gue mau Yang model-modelan begini Unnecessary distraction Gue gak mau KMU pas tuh Ketemu sama Anthony Gila sisi kanannya men Gila toxic banget Satu tukang mukul-mukulin Satu tukang poligami Udah Top banget anjir Lu kenapa? Kalo gue Ditambah poinnya Hanif Dia kemarin kalah sprint Atau Adam Matraore Oh gitu Iya jadi Jadi One thing Iya One of his strength Yang selalu dibanggai Menurut decline Udah kalah speed Kalah body udah semua udah Decline Kenapa Kenapa nih? Eh Kenapa jual Karena dia Memain zolim Ngegolin Lounge apa? Gabriel Ngegolin Karena dia Dia ngejagain yang Oh Iya Iya Siti Arsenal Yang Gabriel dicoel-coel Lama Walker Akhirnya Gabriel ngegolin Dia pembenci Gabriel nomor satu Dan menurut saya Di Siti aja Dia udah mulai tergantikan Dengan Rico Lewis Dan dia juga di Inggris Tergantikan dengan Trainer Alexander Arnold Dan dia Di mana lagi? Di keluarganya tuh ada Skandal Di ulang lagi Hobi banget gue ulang Jadi Sell ya? Oke kita semua sell Kyle Walker dengan value 20 juta 20 juta Karena udah umur kan Sell value nya gak bakal bagus Oke kita buka opsinya ya Yang pertama Ada Daniel Munos Dari Crystal Palace Umur Pasal Gak tau latin kok gak salah dia Umur 28 tahun Value 35 juta Opsi yang kedua Malo Gusto Umur Dari Perancis U21 Dengan harga 50 juta Yang terakhir ada Akraf Hakimi Berapa harganya? Harga 65 juta Umur 25 tahun Jadi untuk Malo masuk Youth Project Hakimi masuk Experience Project Kalau malo harganya berapa? Gue bacain ulang harganya ya Walker value nya 20 Masuk ke kantong kalian Opsi pembeliannya Munos 35 juta Gusto 50 juta Hakimi 65 juta Oke Malo 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 Silahkan Malo Gusto Malo Gusto Malo Gusto Malo Gusto Ya gak apa-apa Gue males ngebeat aja sih Jadi gue Hakimi Hakimi? Iya Sebenernya gue pengen Malo Gusto Oke Alasannya sederhana Biar ada dua Orang di lini pertahanan gue Yang Modelannya tuh Rambutnya gaya rapper Oke Eh Demandem Bagus kan Gitu kan Udogi sama Udogi punya karim Lu gak jadi Udogi tadi Gak jadi Akanji Maksud ya Akanji Akanji kan gitu Rambutnya Nah Sesimpel alasannya Karena gue seneng banget Lihat Chelsea Begitu semua Rambut satu tim Jadi kayak Wah ini bagus juga nih Kalau dicobain gitu kan Cuman karena Malas ngebeat aja Gue sama mereka Kan dua-duanya sama-sama Malo Gusto Yaudah lah Gue biar cepet aja Cuman pengen Cuman pengen naikin duit gue Ada yang mau nyolek Hakimnya Hanif? Enggak Enggak Ini Hakimi dulu Enggak Mau ambil? Enggak Oke Hakimi gue Kita lock dulu Ashtraf Hakimi untuk Hanif Dengan harga 65 juta Nambah 45 juta Sama Gue memilih Hakimi Karena kita memiliki Pengalaman yang sama Apa tuh? Dia pernah bercerai Gue juga pernah bercerai Kok jadi cerai? Gue gak bisa komen nih Gue mengerasakan Apa yang dia lalui Cuman pembagian hartanya Sehebatnya Bagus Gue kurang sebagus dia Makanya gue Respect my friend Oke Kita masuk ke beat warnya Malu Gusto Uang gue tinggal berapa? Sorry Uangnya Basya 185 Uang Karim 230 Gue tau Basya dulu tadi Yang ngomong Gusto Allah gue malu-malu Allah gue malu-malu Gue denger baca dulu Gusto Jadi mulai dulu Start di 55 silahkan Iya 55 Gue tau Dia lo mau milih Munos Enggak Gue beli Gusto Buat dapetin Premier League Lo cuman pengen ngurangi Gue doang-dapetin Premier League Munos Premier League Eh berarti project gue udah selesai ya? Oke Udah 23 pemain eksper Udah kelar Bebas my friend Hakimi Onana Teo Oh iya bener Oh bebas Bebas gue Abis ini bebas semua Abis ini bebas semua Oh iya? Iya Udah ya Salah Eh gue pas didapet Gusto Dia cuma pengen Rezharga gue dong Kembali ke Malo Gusto ya 55 Berapa? 60 Yaudah gue 65 70 Ya gue 75 80 Ya gue 85 Terus lo 90 Gue Munos Gak apa-apa Anjing Gak apa-apa Tinggal 90 90 anjing Eh duitnya Daniel Munos itu 70 DJDM, DJM, JM, JM, Right Wing, Left Wing, Stryker Munos akhirnya return di FPL gue Oh gitu ya? Berarti siapa yang gak pake Munos di FPL? Karena murah Apa? Boleh karena jago Return gak di FPL? Di FPLnya gak return loh Akhirnya return Gue sampe ganti Gue 4 minggu pake dia Enggak Pas lo ganti return Enggak Sebentar, sebentar Tadi Malo Gusto berapa? 90 Oke kita lock dulu Malo Gusto Untuk Basya di 90 juta Dia dapet Dapet uang dari Walker 20 Berarti dia bayar 70 Gak apa-apa Sisa uangnya berapa? 95 95 juta Gak apa-apa Untuk Karim melakukan transaksi Untuk Daniel Munos Harga 35 juta Hanya nambah 15 juta Ini tim lu degradasi sih Langsung anjing Lu liat tuh Uang di 15 Ini Mau Pep Guardiola yang latih Gak main friend Munos Brandweight Semuanya kaki giri Ini Munos kaki giri apa kaki kanan? Yang gue tanya Gue fleksibel Aduh Kita lanjut ya Gue berarti kelar ya Domestiknya Untuk challenge gue bacain dulu Hanif kelar Experience Hanif experience project Diwakili oleh Onana Theo dan Hakimi Untuk Baca Udah kelar ya Dua pemain Domestik Dari IPL Ada Saliba dan Gusto Untuk Karim Youth Tiga orang Baru dua Colwil dan Udogi Oke Kita lanjut ke posisi selanjutnya Kita ke posisi CDM Ada pemain Gelandang jangkar terbaik di dunia Rodri Dengan value 110 juta Dia udah berapa? 31 ya? Umur 28 28 Berarti ini gak perlu dijual dong? It's your call Mau jual atau gak Rodri? Best player in the world sekarang Gue sel Bukan karena He's not the best Tapi dia Udah Karena lu BU? Enggak Karena dia cedera ACL Dan biasanya pemain setelah ACL Belum tentu balik ke form Life will never be the same Iya Jadi gue Mempengargai tinggi Lebih baik gue gambling disitu Gue jual Lah, kenapa begitu? Gue sel juga ya Dengan jurinmu Gue ngancurin Ayo, ayo Enggak Lu udah All or nothing Tim lu udah hancur Jadi keep or sel Decisive Gue lagi ngeliat Gue ke Hanif dulu Kenapa sih? Enggak lah Best player in the world Setuju Lu gak gini Kalau lu ngomongin opsi Defensive midfield Gak ada upgrade player Saat ini di dunia Daripada Rodri Gak ada yang bisa Ngeupgrade Rodri Udah lah Itu safe Gak usah dirubah Gue dengar faktor ACL Kan kita Ngebangun tim ini Gak dengan Factor dia Gimana dia recover Dari cedera Intinya bagus-bagusan aja Kalau bagus-bagusan Ya gue Rodri Betul Saya secara tidak langsung Berarti yang Basha omongin Salah Gak apa-apa Gak apa-apa Ini dapet juit banyak Lu gimana? Keep or sel? Bangun Keep or sel? Saya keep Keep Oke Bursa transfer Rodri susah banget Kalau di buat diganti Hanya dibuka Untuk Basha Dengan value 110 juta Silahkan bersenang-senang Dalam opsi pembelian Karena pasti cashback Iya kan Opsi yang pertama ada Martin Zubimendi Oke Dengan value 60 juta Jaguk Opsi kedua ada Joao Neves Dengan harga 70 juta Opsi yang terakhir ada Declan Rice Dengan harga 90 juta Gue bacain lagi Ada legend gak? Iken gak? Tidak ada Gue bacain lagi Rodri 110 Opsi pembelian Gak ada legend ya? Gak ada Tachi Nardi gitu Gak ada Gue jual nih Langsung Zubimendi 60 juta Joao Neves 70 juta Rice 90 juta Pick your poison Gue nanya Isanya Joao Neves berapa umurnya? 70 Umur 20 tahun PSG PSG Harusnya lo jual Dia masih bisa berubah Gak bisa ya? Gak bisa Sorry lah Joao Neves 70 Joao Neves 70 Ya Zubimendi 60 60 Declan 90 Yang pasti-pasti aja Bisa Gak Joao Neves Joao Neves? Yuk Kenapa? Karena menurut gue nih pemain Kecil-kecil cabai rawit Tapi on the ball juga bagus Physical ibaratnya Kasei Miro Tapi versi on the ball lebih bagus Gitu loh Ya bener dong On the ball lebih bagus Dan dia sekarang tripping banget di PSG Tripping banget di PSG Dia mau asis Ya Lumpur The next big things juga menurut gue Jadi kita lock ya Transaksi untuk Joao Neves Khususus untuk Basha Dengan value 70 juta Basha cashback 40 juta Tuh Recover uangnya Basha tuh Kok berkurangnya banyak banget? 135 Kan tadi dia dari 95 Oh dari 95 Dia udah nampain dulu Lo balik ke 135 Hanif uangnya di 225 Karim di 215 Gila Ini gue duit buat gantin Hanif duitnya banyak KDB banyak nih gue Maksudnya keep order Kok bisa ya? Tadi debat di Udogi Oke Kita masuk ke posisi selanjutnya Kita masih di gelandang Ada gelandang Central Midfield yang pertama Ada Bernardo Silva Di umur? Umur 30 tahun Saya jual Artinya Pasensius bersama kita jual Value 70 juta Oke Please state why we have to sell Bernardo Silva Because we want to do a clean slate We want to do a clean slate And Bernardo Silva is not part of our project Simple as that Simple otaknya Silva udah di Barcelona juga pertama Dan gue ngerasa kita butuh pemain Arti tadi kan suka duel Yang fisikal gitu Untuk di midfield Bukan masalah postur Tapi masalah gaya bermain Menurut gue Bernardo Kalau Neves juga kecil Tapi kan agresif Kalau Bernardo Silva tuh gak terlalu agresif Terlalu silky Terlalu silky Jadi kita butuh Ganti itu Ya kalau gue Mau gak mau ya Karena kan udah 30 Mereka harus dijual dong Tapi kalau kita bisa Pointing kenapa sih kira-kira Motivasi lah Lo udah 6 musim ya juara Premier League Yang paling susah Dua treble Yang paling susah kan Memotivasi kembali Orang-orang yang udah juara tiap musim Dan kita tahu Dua musim terakhir kan Dia sebenarnya udah minta Pindah berkali-kali Barcelona ya Barcelona lah PSG lah Sempat ada diskusi gitu Cuman kan Masih akhirnya bertahan-bertahan Karena kan gak ketemu di Mahar Bursa transfernya gitu Berapa pinangannya gitu Itu yang gak ketemu Mbak Siti Akhirnya perpanjang setahun Perpanjang setahun gitu Ya mungkin Sekarang saatnya Saatnya kita jual ya Baik Lu kenapa lagi ke Chelsea-Celsian ya Kita buka bursa transfer Untuk Bernardo Silva Dengan value 70 juta Ada Cuku Wameka Disitu Bukan Enzo Enzo Bukan Opsi yang pertama ada Connor Gallagher Dengan harga 50 juta Zomar Umur 24 Opsi yang kedua ada Warren Zaire Emery Dengan harga 70 juta Umur 18 tahun Yang ketiga ada Pedri Dengan value 80 juta Umurnya 21 tahun Gue bacain opsi pengganti Bernardo Silva Bernardo Silva value 70 Penggantian pertama Gallagher 50 juta Zaire Emery 70 juta Pedri 80 juta Saya Pedri Pedri 80 juta 80 juta Zaire Emery Zaire Emery Hanif Duit gue berapa? Anjing beda 10 lagi sama dia Siapa tau dia mau ambil physical Dia mau ambil bulldog Di lapangan tengah Connor Gallagher Iya kan Siapa tau Kenapa? Karena gue gak mau beat Gak mau perang beat sama dia Sebenernya paling logical kan Spanish connection sama Pedri Cuman Pedri juga cedera panjang kan Dan dia harga mahal ACL juga Oh iya lupa Cuman gue malas aja beating sama dia Cuman Gallagher itu Work rate nya bagus kan Iya Dia murah Terus dia juga Pemain asli inggris Ya kadang lu butuh Dia mengingatkan gue kepada seorang pemain yang bernama Manuele Blasi Begitu juga Betul Manuele Blasi Itu My friend Itu daripada lu aja nanya Emang bagus Manuele Blasi Manuele Blasi itu pemain yang hadir dari Parma Pindah ke Juventus Itu bener-bener Bisa Apa ya Merengsek masuk ke squad Juve yang waktu itu bagus banget Gitu Jadi dulu tuh ada Kalau lu tau ada namanya Emerson Gelenang Tengah Nah itu backupnya tuh Manuele Blasi Oke Gitu Kavalnya sama kayak gitu juga Iya Fisikal Fisikal Napasnya gak habis-habis gitu Nah ini mirip sama Connor Gallagher Dan Connor Gallagher ini bisa punya added value Karena dia bisa jadi poster boy Itu dia Commercial value Commercial value Dia blonde Gitu kan Pasti bintang iklannya banyak Jadi gitu ada untung sampingan lagi Dari endorsement guys Ya Itulah kira-kira Good enough Lu siapa? Zeramer Kenapa? Masih muda udah bisa masuk squad Perancis Squad intinya PSG Bareng John F.S. disitu Dan VT-nya Jadi Udah lah Ini the next big things juga bagi gue Perlu yang fisikal juga Bandit tinggi Passingnya juga bagus Oke Zeramer Good option Lu? Ya yang Bantu Spanyol menang Euro Main Lu tuh gara-gara dia 2-1 doang Kita semua tau Kan Olmo Kan Pedri Ceter Ia main Lawan Jerman Enggak Pedri ceter di final Lawan Jerman Lawan Jerman Lawan kompetisi My friend Lawan Jerman sebelum final Iya Bener dong Tapi Pedri ya talent Salah-salah talent terbaik Spanyol Bener One of the best If not the best Kayaknya kita lakukan transfer ya Ini beda semua Gak ada bitwar disini ya Untuk pertama untuk Karim Melakukan transaksi Untuk Pedri Dengan harga 80 juta Artinya Karim nambah 10 juta ya Gila keren banget tim gue Sisa uang Karim 205 Dan selesai Team lu hancur Rodri Pedri Udogi Trio setan Brand Udogi Colwill Yang Trio setan Sancos Kuartet setan Untuk Basya Melakukan transfer Untuk Zerah Emery 70 juta Tukar guling Jadi uangnya Stay di 135 Untuk Hanif Melakukan transaksi Untuk Connor Gallagher 50 juta Cashback 20 juta Jadi sisa uang 245 Ini yang kurang disiti Pemain-pemain bandit Nah sekarang gue mulai punya nih Nah Gallagher sama Akanji Ada dua bro Lumayan bro Gue kalau Will dikit-dikit Nampol orang Setelah gue kalau misalnya di luar Diam-diam kan Diam-diam Lu gak tau Joanne Kecil-kecil Camberawin Kita langsung masuk lagi Ke berusaha terakhir selanjutnya Posisi terpanas disiti Di gelandang serang Ada Kevin Dabro ini Dengan umur Dengan umur 33 tahun Harus jual Value 40 juta Kita tau kita harus jual dia Tapi gue butuh tau Kenapa Gampang cedera Menurut gue Dan Sekarang gue ngeliat Susah nih Mainnya gue banget Jujur Susah Enggak dia Kelemahan dia Kalau menurut gue Di big game Ya betul Gue ngeliat dia Di final Gak pernah perform Gue ngeliatnya Waktu itu dia jaman dia Di Chelsea juga jelek Gue ngerti Sekarang gue udah mulai Banyak main Chelsea Kalau gue nambah dia Takutnya dia trauma Traumatik disitu Iya Jadi gue lebih better Gue jual Gue pengen lebih banyak Chelsea connection Oke Iya Gue main Chelsea Kurang lebih sama Kayak Karin Nah gak usah Kurang lebih sama Tapi Dia juga menurut gue Not a good leader lah Not a good leader menurut gue He's a good player Best center CHM In the past decade Tapi Menurut gue Di team yang baru ini Yang kita lagi rebuild Arteta lagi rebuild Kita butuh leader Yang gak cuman bisa Apa ya Nyalahin sana sini Gak mau take responsibility Dan gak show up In the big games Itu paling matters Jadi menurut gue Saatnya kita ganti Menurut gue butuh leader Iya Nif Dia udah suka marah-marah sekarang Iya Suka marah-marah Jadi kalau apa-apa Dikit-dikit marah-marah Cranky Cranky gitu Dan ini kan sebenarnya Harus pass button ya Jadi kalau kita ngomong Berapa dekade yang lalu Itu tim Aguero Tim Aguero Silva Pass button sekarang Ke Timnya Kevin De Bruyne Ini timnya Kevin Sekarang harus di pass button Sekarang ada generasi yang baru Ini akan menjadi timnya Phil Foden Hei Timnya Phil Foden Terus off the beach-nya juga jelek Emang Courtois tuh Yang ngurusan-ngurusan Kita lock aja Kita lock Kita semua harus menjual KDB Dengan value 40 juta Opsi yang pertama Ada Tukang joget Dari Brazil Yang mainnya lumayan mirip Profilnya Ada Lucas Paketa Harganya 70 juta Umur 27 tahun Opsi yang kedua Ada Cole Palmer Dengan harga 100 juta Umur 22 Yang terakhir ada Martin Odegaard Dengan harga 110 juta Umur 25 tahun Gue bacain opsi penggantinya KDB Value-nya 40 juta Penggantinya Paketa 70 Palmer 100 Odegaard 110 Palmer 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 Yang lain mungkin? Leader Butuh sesuatu leader katanya Mungkin Kalau leader Oh negatif Mungkin boleh Ngenif dulu Palmer lah Palmer Kenapa? Dia pemen terbaik Premier League Saat ini At this very moment Di offensive player Dia paling bagus sekarang Dia juga lulusan Academy City Rootsnya dapet Ya itu sama Ya maksudnya Itu membuktikan bahwasannya Mungkin Harusnya beberapa pemain Dikasih lebih banyak waktu Untuk bisa Memenangkan sebuah team Kayak Phil Foden lah Phil Foden kan diberikan Mungkin Fodennya juga sabar Tapi gak semua sesabar Foden Nah ini harus diacknowledge Palmer One of the best players sekarang Jadi Karim Palmer Bahasanya Palmer Enggak Odegaard Odegaard Kenapa? Karena kita udah ngejual Palmer Malu lah Kalau tarik lagi itu sama aja Kita ngakuin kita salah Makanya ini bulu kan? Iya Kita Kalau kita balikin Palmer Kita mengakui bahwa City ini salah Oh lu gak mau image itu? Gue gak mau image itu Kita memperhatikan image Gitu loh Jadi Odegaard Lu stick with Palmer? Iya Kenapa? Betul Tadi yang dibilang sama Mbak Nebel Dan gue Timnya dia udah hancur di belakang Sengaja depannya jangan bobrok gitu Udah gitu aja Gue menyesali pernah membuang dia Menurut gue kesalahan besar City Dalam membuang Palmer Tapi belum tentu Driving juga kan Dibilang City Boy Chelsea Man Terus ada lanjutan ya Apa? City apa? Manchester United Legend Katanya begitu Iya Itu gue nunggu Oke Oke kita akan transaksi aja ya Oh Bitwar ya? Bitwar Bitwar ya Dia duluan Nif Jadi start dari 105 Karena dia duluan tadi Oke Jadi Berapa? Lu 105 Enggak Lu 105 110 115 20 125 30 135 35 140 145 Ayy Record breaking guys Akan ada record breaking disini Akan ada record breaking disini guys 150 150 Dari Karim 160 Langsung 160 dari Hanif Make or break Berapa? 160 160 165 Uh 175 175 Taruh lu Gue mau cek Berapa dana lu Untuk all in Ya Hanif berapa untuk all in 245 285 285 Tambah uangnya Palmer Udah uangnya Palmer Hanif 285 Untuk call in Karim 245 Untuk call in Jadi terakhir berapa? 175 Paketa 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 Iya gue suka Paketa Kenapa? Bener Palmer Cepetan Palmer Menurut gue Siti masih ada sedikit problem Di depannya yang harus gue Benerin Dan gue ngerasa Solusi Paketa 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 Di West Sama Teranggi Gambling Jangan lupa Itu makin suka gue Dengan pemain gambling Gambling Itu gue makin cinta sama dia Karena berarti apa? Dia itu berani mengambil Suatu decision yang Agak gila Itu gue suka banget Dan Ada kemungkinan besar Dia di band Selamanya kan Jadi gue lagi pikir Gimana cara Biar dia gak ke band Dia pindah ke Siti Oh gitu Satu build dealannya Begitu Oke kita lock ya Untuk Basha dulu Melakukan transaksi Untuk Order Guard 100 10 juta Sisa uangnya 65 juta Untuk Hanif Tadi berapa? Bidinya 185 175 175 175 Untuk Cold Palmer Ini kalau gak salah sih Record breakingnya Menjadi manajer ya Cold Palmer 175 juta Sisa uang Hanif Sisa uang Hanif 110 juta Terakhir Karim melakukan transaksi Untuk Lukas Paketa Dengan harga 70 Artinya hanya nambah 30 Jadi sisa uang Karim 175 Karim anda Lumayan aman di keuangan ya Walaupun tim anda Bobrok Bobrok dari mana sih Tim? Gak ada bobrok-bobrok ya Oke kita lanjut Ke posisi lanjutnya Kita udah ke Three Forward Di depan Yang pertama Ada left wing dulu Ada Jack Grealish Salah satu starboynya Inggris Icon Inggris Football Dengan harga 50 juta Umurnya 29 tahun Jadi your call Jual apa gak Jack Grealish Sel 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 Oke kita kebahasa dulu Kenapa Sel? Karena Di heart attack tadi Dia butuh Winger yang Pacey Yang 1v1nya bagus Yang bisa gocak-gocek Bisa nge-goalin Kalau Grealish kan Lebih ke sistem player Yang bisa Yang ngebuka-buka celah Kayak contoh Gue like Marnell Arsenal Karena dia ngebuka celah itu Dan tapi gue lebih prefer Arteta lebih prefer yang Pure winger Pure winger Yang berani take on Berani take on Oke Karim? Simple keep Karena menurut gue Skemanya Pep Selalu berjalan dengan adanya Grealish Misalnya Ya sistem player Sistem player dan Grealish Kalau lo dibilang gak bisa take on Bisa Salah satu alasan kenapa Pep Guardiola beli Grealish itu adalah Dia bisa nge-take on Kyle Walker Pas lagi prem-prem Oke Betul Jadi menurut gue One off Gue sel Ini terakhir karinya gue sel Karena gue gak mungkin jual koden Gue gak mampil jual halan Jadi The only time buat gue Windows Spend 110 jutanya itu sekarang Sekarang Dan Grealish itu masalahnya Tiap musim panas Gue harus bikin dia sober Oh itu dia Gue makin suka main-main Jadi gue gak suka sebagai manajer Gue orangnya tangan dingin Gue gak suka main-main yang doain mabok Jadi nanti dia menularkan ke anak-anak muda Jadi Walker kita kick Bad influence-nya Dari kewek ya Ini dari mabok-mabok Grealish kita kick juga Betul Sama dia terlalu ribet sama rambutnya Oke Gak fokus Gak fokus Semacam mudrik lah Kalau masuk-masukin semua yang hancur Gue perlu Oke kita buka Bursa Tracer Jack Grealish Dengan value 50 juta Opsi yang pertama Kowaru Mitoma Dengan value 45 juta Opsi yang kedua Desire Due Wonder Kid Perancis di PSG Umurnya 19 tahun Value 55 juta Yang terakhir Kevica Kebaratskelia 80 juta Gue bacain ya Gue ulang Grealish Dari Grealish 50 juta Penggantinya Mitoma 45 juta Due 55 juta Kevica Kebaratskelia 80 juta Kebaratskelia Mitoma 80 juta Kebaratskelia Lo habisin Break the bank Break the bank Oke Lo Mitoma ya Karena gini Karena kita tahu Dia bisa menjadi Commercial revenue di Jepang Itu yang pertama Dia punya value di Commercial sales-nya Yang kedua Ini nih Punya degree Punya paper bola nih Oke Yang dia bisa Analisis Dribble Dan menurut gue ini Strike Winger yang udah berapa kali juga Di approach sama Arteta juga Tapi gak dijual sama Brighton Dan ini akan cocok dengan Tadi yang gue bilang 1v1 Pure winger Take on-nya Asik gitu loh Lu kenapa kevica Kenapa gak Mitoma Atau Dwe Di Musim Napoli Jadi Skudeto Dia best player Menurut gue Di samping Susambo Anguisa Dan Ossiemen Yang gue suka dari Crevaskelia adalah Level of Unpredictability-nya Oke Dan itu yang Menurut gue Di label-i Semacam Mirip Pemain Tarkam Cara mainnya Explosiveness-nya Ya Itu kan bisa dilihat Sebagai Advantage Atau disadvantage Dengan Materi Pemain yang City punya Gue ngerasa Dia bisa Dalam kondisi Untuk bisa tampil Lebih baik Dan reach full Potensialnya Beda banget Kalau dia main di Napoli Napoli kan Ya mungkin level Klas World kelasnya Kan gak sebanyak Pemain City Lo latihan Pemain kelas dunia Ya lama-lama Juga lo ada Di level itu Jadi Ini mungkin Dia bisa Step up Dari pemain Yang semusim Bikin 15 gol Jadi Di atas 20 gol Dan umurnya Sangat muda 23 tahun Oke kita lock aja ya Pak kita lock Untuk Basya Ngambil Kuwaru Mitoma Gila Tim gue OP banget Anjing Basya cashback 5 juta Paling OP-an tim gue Untuk Hanif Ngambil Kevica Kevaratskiria Dengan harga 80 Hanif nambah 30 juta Jadi sisa uangnya Berapa tuh Basya sisa uang 115 Karim Tidak bergerak Mitoma cashback Yang mana Mitoma cashback 5 juta 5 juta Berarti dari Sisa 70 Jadi untuk Basya Sisa uangnya 70 Transfer Mitoma Untuk Hanif Transfer ke Vara Nambah Minus 30 Nambah 30 Minus 30 Jadi Sisa uang Hanif 80 juta Tidak bergerak 225 juta Lo mau pulang Bawa duit sebanyak itu Dekip Lo mau pulang Duit sebanyak itu Itu gak dikurangin Itu gak jadi Bursa Oke Duitnya Karim Oh salah ya Duitnya Karim 175 Oke Kita lanjut ke Dua posisi Final ya Kita ke Right wing Ada Phil Foden Siti Starboy Anak yang lahir Daripada Rahim Manchester City Berumur 24 tahun Valuenya 110 juta Keep or sell Sell Keep Anif udah ngomong Dari awal Kenapa sih Lo segitu keepnya Foden Foden itu dari Stockport Stockport itu Kayak Kalau Bandung Stockport itu Jatinangor Itu bener-bener Dia tuh ngerti Bread and butter Kotanya Manchester Dia He's a Stockport itu ada klubnya Yang biru tua Biru muda itu Bener-bener Authentic Anak Manchester lah Gitu Dan Sebenernya kan Project City Football Group ini Itu bener-bener Difokusin untuk bisa Bikin banyak banget Lapan pekerjaan Di sekitar Manchester Karena kalau lo liat Itu kota yang hanya Tumbuh karena dua hal Satu University of Manchester Jadi isinya mostly itu Student Kalau lo liat disitu Yang kedua ya bola Oke Dan Disitu termasuk Dibangunnya Kampang CFA City Football Academy Yang terkoneksi dari Kantor First Team Building Ada Academy Bridge Terus ke Etihad Stadium Itu ngasih lapangan kerjaan Buat Banyak banget orang Manchester Yang itu udah Slowly dying Oke Itu kota yang bener-bener Udah struggle Yang beda banget lah Lama kan disolve Tama Manchester United Ya Manchester United kan Adanya di pinggir lagi pak Oke Beda tuh Itu gak bisa dikategorikan Sebagai kota pak Kalau disitu Mohon maaf nih Gitu kan Jadi Naik tremanya tuh Zonanya udah Nah gitu Nah ini beda Ini yang bener-bener Artinya proyek Apa ya CSR itu gak dilakukan Sama Gue gak tau Tapi kalau yang disitu Ada banyak Disitu ada City for Community Ada Women's Team Ada U8 Sampai Elite Development Squad Dan itu semua Mengabsorb Tenaga kerja Dan terutama Memaksimalkan Talenta Yang ada di kota itu Oke Koneksinya sama Foden apa nih? Karena itu Foden kan Dia image Dia tuh dari U8 pak Oke Ada satu lagi Pemain City Namanya James 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 Bukan Apa Ford Ford lah gitu Sampai itu semua nangis Pas dia debut Di First Team Karena Semua staff yang ada di City Pada saat itu Itu Mengalami dia dari U8 Sampai dia debut Dan kalau lu masuk ke City Football Academy First Team Building Itu dipampang semuanya Yang dari Akademi Yang dari U8 Sampai akhirnya debut ke full team Salah satunya tuh pemain lu sekarang Tosin Adara Bioyo Itu gue pas pertama kali masuk Itu gue Ada sense of apa ya Belongin Touchnya tuh ada gitu Dan gue ngerasa Dari semua Apa namanya Graduates nya City Yang paling berhasil Yang paling sabar Itu Phil Foden Dan dia tuh Earn Kesempatannya Kalau yang lain mungkin kan Ya antara dia gak terlalu bagus-bagus banget Atau dia gak terlalu sabar Contohnya kayak Jaden Sancho Sancho gak sabar Jadi Banyak banget Termasuk Paul Palmer Gak sabar Jadi Ya gimana lu expect Bisa jadi First Team Building Kalau pemain yang di depan lu Bernardo Silva Kemudian Jack Grail Jadi barrier Dan Foden ini adalah salah satu yang sabar Dia ngedengerin Pep Guardiola Dan akhirnya dia Memetik buah Kesabarannya Untuk dia sekarang Jadi bintang Dan ini tim Jadi akan menjadi timnya dia Dan akhirnya di musim lalu Jadi best player Jadi lo ngeliat secara Story Buat orang asli Manchester Orang yang kenal Lama dia Dia masih bocil 8 tahun Itu Merupakan sebuah Cerita yang Yang gak bisa Diungkapkan Dengan kata-kata Amaze juga ya Yes Kalau gue sell Kalau Hanif tadi Point of view adalah Sentimental dan Emosional untuk keep Kalau gue pure Tactical reason Kalau misalkan Foden ditaruhnya Di posisi Silva Di tengah Mungkin gue akan keep dia Dia ada di right wing Yang menurut gue Dia gak terlalu bagus Di right wing Gue yakin Compare dengan Nama-nama yang akan Lu sebutkan Jadi For that reason Gue akan sell Lu? Gue sell Kenapa? Tengil nih orang Kenapa nih Si Si Siapa? Foden Foden nih lumayan Lumayan tengil ya Menurut gue Si Foden ini Sekarang dia Udah Jadi best player Dan dia ngerasa Udah jago banget Gue takutnya nih Dimana Gue harus Gue gak Gue berengse Gue harus nganculin Semuanya yang kayak gini Oh gitu ya? Iya harus gue Buang semuanya Karena akhirnya itu For that reason Dengan harganya Berapa? 40 juta 110 Oh 110 Bahkan 40 juta Gue jual Karena gue Benci Siti Dan barusan MU gue dibilang Bukan kota Saya mau ngekit Untung Saya sell Oke kita buka Bursa transfer Phil Foden Khusus untuk Basha dan Karim Dengan value 110 juta Opsi yang pertama Tadi apa? Opsi bagus-bagus ya? Kita baca Kita dengar Yang pertama Jarod Bowen Dengan harga 55 juta Oh sakit Umur 27 juta Dia ngomong Bagus-bagus Yang kedua Michael Olysee Dengan value 75 juta Umur 22 Yang terakhir Rodrigo Real Madrid Icon Value nya 90 juta Apakah ada icon? Tidak ada icon Jadi gue bacain Foden nya 110 Ada Bowen 55 Ada Olysee 75 Ada Rodrigo 90 Gak ada ini Icon Milos Krasic Milos Krasic Milos Krasic tuh Gak ada Siapa icon winger yang top ya? Devil Silva bisa ya winger ya? Bisa ya Anak jaman sekarang Mesti gak kenal Milos Krasic Gak ada Itu kalau ada Hari ini dia main Ini jadi tandemnya mudrik Kemudian dia right wing dulu Oke gue tambahin Satu opsi Icon Untuk di posisi Saip kanan Ada David Silva Dengan value 100 juta Oke Lalu ambil lagi David Silva 100 juta David Silva 100 juta David Silva Saya Olysee 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 Kenapa lu David Silva? Gak perlu diceritain ya? Gak perlu diceritain The street will never forget Oke The scene will never relax Oke Jeans are denim by fragment Mesti apa anjing itu Gue boleh nyanyi Karena spanish connection gue Munos 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 Tonia Anjing Spanish language Buka Bukanya aja udah Memunos anjing Gak ada satu tim yang gentar anjing Ketika ini Bukanya memunos anjing Mending lu moro Dari tengahnya Masa munos Lu pas ngomong munos AC Siena di Itali Ketawa sama lu anjing Karena begini Mereka butuh yang speaknya sama Maksudnya Language Spanish Iya Pep Guardiola Spanish Robert Sanchez Spanish Levi Colwell English Udogi Udah mulai belajar bahasa Spanyol Itali sama Spanyol mirip-mirip lah Munos Rodri Pedri Pak Keta Portugis Bisa Spanyol juga David Silva One of the most underrated Premier League player ever Menurut gue Dibandingin Kalau kita bandingin Sama siapa Santi Cazorla Kalau kita bandingin Oh yang gole Cazorla Kalau kita bandingin sama yang lain Gue jauh lebih berhubungan David Silva Cesc Fabregas Udah berhubungan ya Kalau Silva udah Itu the talk of mind Dan dia seorang legenda Lu kenapa Gak ngambil legenda Lu malah ambil olize Karena saya gak mau bitwar sama dia Oke Saya tau Uang saya Saya tau dirilah Kemampuan uang saya gimana Dia 285 anjing Iya Iya makanya Jadi saya Saya menghindari itu Dan tadi optionnya ada Olize Bowen Sama Rodrigo Dia dibandingin gue aja Masih miskinan dia Makanya Gue milih olize Karena olize Lebih punya faktor X Dibanding Rodrigo nih Dia big game player Tapi gak konsisten Jadi gue lebih milih olize Dan sekarang juga lagi Ngebloom di Bayer Munchen Oke Kita lock aja Untuk Basha Ngambil Mikel Olize Dengan value 75 juta Kalau tim gue ada Adrian Rabiot Bukan Gallagher Top banget nih Ini udah Unbeaten Yang indispensable Cashback 35 juta Sisa uang Basha 105 Oke Untuk Karim Melakukan transaksi Untuk The Legend himself David Silva 100 juta Ada cashback 10 juta Uang Karim Sisa 185 Hah cashback Iya Kan 110 Si Foden nya Maka agak disgrace juga ya David Silva 100 tuh Hah Foden nya 110 Oke Kita masuk ke bursa transfer yang terakhir Ada Erling The Robot The Cyborg Halal Duh ini gue takut disebutinnya tuh Ada tiba-tiba Kuna gue Roo Tiba angri gitu Anjing Nif gue bacain halusnya Ada berapa 180 juta Sell Keep our sell 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 Gue sebenernya bukan fans Kenapa Ada icon gak Ada icon gak Gak ada Bener ya Gak ada icon Bener lo ya Gak ada icon Oh gak ada icon Belum nilok Gak lo enteng lidah lo Sell-sell halal Kenapa Stay humble Stay humble Karena saya ada masalah pribadi Sama halal Saya ada masalah pribadi Sama halal Karena dia Disrespect Sama coach gue Lu bayangin Abis stay humble Stay humble Ke manager lo Sekarang dia jadi manager lo Jadi gak bisa At zero attitude Gue keep Karena dia ngomong Stay humble Stay humble Ke Arteta Itu poin terplus gue Disini Poin nomor satu gue Dia ngelempar bola Gabriel Disrespect Arteta Gue makin naik Gue udah bilang Itu adalah striker Favorit gue sekarang Nif lu Lihat harga 180 Tetap keep Atau gimana Ya karena tadi Terutama gue yang pertama Itu gue Consideransinya ada icon Atau gak Kalau ada icon Berarti kemungkinannya Aguero Atau gak Si Apa Angri Wilfried Boni Wilfried Boni Micu Emmanuel Adebayor Micu Negredo Negredo Joveti Cuman ya Karena gak ada icon Dan kalau misalnya pun Lu bisa punya All of the money In the world Kalau itu gak Menyelesaikan problem Lu Itu tetapkan Masalah Contohnya kayak Manchester United Spendingnya Spendingnya Banyak banget Tapi gak Menyelesaikan Masalahnya Dan Iya bener dong Lu jangan bikin aja Di sell dong Gue kompit sama dia lagi Ya apa Bagus Dan Halan itu udah Menyelesaikan 60% dari masalah Lu di setiap pertandingan Senggaknya lu punya Seperempat peluang Insya Allah Kalau lu yakin Pasti goal Jadi Karena gak ada icon Yaudah lah Gue udah Keep ya Keep Ini orang gak ada Brand gak bisa mau jadi apa-apa Ini orang sampah Ini orang Oke kita masuk ke Terakhir Erling Halan Untuk Karim dan Basya Hanif memutuskan untuk keep Erling Halan dengan harga 180 juta Kita bacain opsinya Anjing Duit ini 365 5 si Karim Tahi banget Lu bisa beli 2 striker Anjing Yang pertama Benjamin Sesko Anjing gue kirain Benjamin Mendy Anjing Leipzig Yang tadi Mau karisanal gak Dengan value 50 juta Opsi yang kedua Victor Ini Asli Inggris Musim malu Adalah musim terbaiknya Ada Dominic Solanke Anjing Dengan value 65 juta Eh Lu harus Pilih apapun yang dia pilih Karena Terakhir Terakhir Ada Kilian Mbape Dengan harga 180 juta Silahkan Tukar guling ya Kalau ini Lu bisa punya duit tuh Lu ada 285 Lu Ada lu duitnya Tapi lu pasti kalah bit Gue tertarik banget Udah lu langsung Tertarik banget lagi Gue sama Solanke Oke untuk all in Karim berapa? 365 Untuk Basya All in 285 Gue tertarik banget Sualanke Sualanke? Ya udah gak sih All in 285 Apa? All in 285 Mbape Oh gitu? Ya udah terima Terima siap Terima siap 285 All in Langsung all in Silahkan 290 Simple aja 290 Bape 290 Mbape Kita harus mikir Dari segi Ini Kita harus mikir Dari segi Kita harus mikir Apa? Saya harus mikir Ternyata Kita harus mikir Dari segi komersil Oke Dimana datangnya Mbape Siapa yang gak riwa Siapa yang gak ini Lu bayangin Mbape David Silva Jack Rilis Ini yang Jack Rilis Ngapain Belum ada Munos Tapi lumayan nyamatin sih Kalau diambil Mbape Jadi semuanya Kalau dulu di Pro Evolution Soccer Apa sih tim yang satu doang Pemain jagonya Ada Tapi kalau Didenger-dengar Kalau Membayangkan komentator Itu kayak gak akan mungkin Level 2 Mbape Kan gak mungkin Mbape Kan gak mungkin Gak mungkin Nothing impossible Make the impossible Iyi Iyi Mission impossible Ghost protocol Kalau bagi saya Itu bukan Commercial value yang tinggi Karena kita tahu Mbape lagi di tengah masalah Sekarang Masalah perempuan itu Jadi itu sangat membahayakan Ini kita Dan opsi terbaik untuk anda Sebenernya keep halan Tapi karena saya punya masalah personal Jadi itu saya abaikan Solanke Solanke atau Sesko Sesko 50 Solanke 65 Udah Solanke aja Kalau kita ngomongin Ini riwayat ya Haaland itu dari mana Salzburg Sesko dari mana Salzburg Punya Sesko bro Complete player Parah Cuma gaya-gaya Discount sama Arsenal Lebih baik Bagi Solanke Parah sih Solanke Premier League Prover Gak apa-apa Karena menurut gue Solanke Gak akan sebagus itu juga Dibuang nemut aja Dia bisa golin Lu kebayang gak Kalau yang Dia dibuang Liverpool Dia dibuang Liverpool Dibuang sama Chelsea Dia juga dari Chelsea kan Chelsea ya Liverpool dibuang Dua-duanya Di Spurs Sekarang lagi nge-revive Sekarang belum jadi Gue ngerasa Sesko Kita lock ya Sesko Sesko 50 juta ya Oke kita lock Untuk bahasa dulu Sesko 50 juta Artinya sisa uang bahasa Banyak banget Sisa uangnya 185 23.000 Iya kan Dia Spurs 50 juta Sisa nya 185 185 Otomatikal gimana sih Udah Terus untuk Karim Tadi 2,90 ya 2,90 Sisanya Nggak 3,65 Itu udah di lock belum 75 Udah dibayar buat Mbak Pe belum Oh udah dibayar Mbak Pe Sisa 75 Bahasa Bahasa sisa berapa 2,35 Iya kan Sesko udah sisa itu Iya Oke 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 Sorry sorry Oke kita tutup ya Udah selesai semuanya Bahasa sisa uang 235 juta Hanes sisa uang 80 juta Karim sisa uang 75 juta Kita bacakan Squadnya satu-satu Let's go Yang pertama Kita kebung Hanif dulu Dia dengan proyek Experience proyek Dan selesai semuanya Diwakili oleh 3 pemain Theo Hernandez Akraf Hakimi Dan Siapa tadi satu lagi Andre Onana Di posisi goalkeeper Head coach Diwakili oleh The Legend Vincent Company Goalkeeper Andre Onana Dua center back Tetap dengan Dias dan Akanji Fullback All new fullback Sebelah kanan ada Hakimi Sebelah kiri ada Theo Glandang jangkarnya Bertahannya masih Rodri the goat Dan ditemani oleh The Bulldog Connor Gallagher Dan Di maestroi oleh Cole Palmer Di depan ada Left winger baru Kevica Dan right winger City's boy Foden Dan penyerang Striker terbaik di dunia Erling Halan Gila ini tim tuh Takewaysnya ada dua Satu This team will keep dominating For the next 10 years Dan yang kedua I still go home Dengan duit yang Tengah-tengah Gue bahkan gak paling broke man Iya That's fucking win Dude Company To get a context Eh my friend Keyakinan itu hanya ada Oleh bunda Dorje dan Allah Subhanahu wa ta'ala Betul Itul Tari lu Aduh Oke Kita ke Basya sekarang Kita ke manager Basya The best ini Sisa uang 235 juta Jujur Menurut gue Paling gila Challenge nya Basya Ini kita bacain dulu Challenge nya domestic player Diwakil oleh dua orang dari IPL Ada Saliba dan Malo Gusto Kita bacakan squad nya Dilatih oleh Mikel Arteta Jagu Di goalkeeper ada Georgi Mamardash Jagu Center back Ada Saliba dan Akanji Jagu Left back Guardiol Right back Malo Gusto Jagu CDM Ada Wonderkid dari PSG Joao Neves Jagu Center midfield Ada Zaire Emery PSG juga Dan gelandang serang Diwakili oleh Martin Odegaard Jagu Di depan Tiga-tiganya baru Left wing Kuarumi Tauma Right wing Mikel Olize Striker Benjamin Sesko Quadruple Quadruple ini Ini agak tricky sih Duit banyak Tapi Lumayan Oke gue judge nya nanti aja Kita ke squad selanjutnya Ada manager Karin Sisa uang 75 juta Challenge nya Youth Project Betul Tiga pemain U21 Diwakili oleh Levi Colwell Udoggi Dan Siapa lagi Pedri Oke Dilatih oleh The God himself Yang belum mau Pensiun Pep Guardiola Positive goalkeeper Ada Robert Sanchez Center back Duo Colwell Dan Brand White Dua-duanya kaki kiri Left back Udoggi Jagu Right back Munoz Jagu CDM mempertahankan Rodri Nice 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 out Ditemani oleh Pedri dan Paketa Jagu Paketanya Jagu Ada lagunya gak? Ada lagunya gak? Ada lagunya gak? Palmer Ada lagunya gak? Odegaard Kalau gue Paketa A A Alasobi A A Di depan Ada Dua pemain baru Di kiri Masih diprakarsai oleh Jack Grealish Di sebelah kanan Ada legend David Silva Di posisi right wing Di tengah ada Kilian Mbape Kilian Kilian Mbape Tim problematik sih menurut gue First of all Gue harus menentukan Penjuaranya siapa Tapi yang pasti Timnya Karim ini problematik Itu gue suka Tapi menurut gue Timnya Karim Masih punya kesempatan Untuk juara Ketimbang timnya Basah Betul Jujur Nah Dari mana Basah timnya Dari mana Tim lau Akan selalu menjadi Hanya tertinggi runner up Karena tuh Selatihnya Bos Bos Gini ya Semua masalah lo yang ada di arsenal Gak satupun yang lo address Di tim lo yang baru Satu Lo gak punya striker Yang 20-30 gol semusim Ya Benjamin Seskoma Levelnya Joshua Z Ya 5 tahun lalu Erling Haaland juga begitu Gak mungkin 5 tahun lalu Ring Haaland juga begitu Managernya itu-itu juga Gak mungkin Gak mungkin contender ya kan Gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin Tapi dia Tapi timnya dia Masih bisa juara Dengan catatan Dengan catatan Siti nyungsep Yang lain 4 tim atas nyungsep Nah ini bisa Karena dia pasti cetak gol Produktivitas Pastinya lebih bagus Mitoma Olisa Gak mungkin Apa sih lo ngebanggain Mitoma Olisa berat Kak lo bayangin dari tim gue Munos Babak pertama main Kedera Rico Lewis Lo ketemu Brentford Kalah Lo boleh score 3 Lo bakal membelan 4 Dia kalah Dia kalah sama Brentford Kalah sama Newcastle Tapi menang lawan lo Tapi gue menang sama yang lain Ini gue gini gini Ini gue sorry ya Lo memperdebatkan kayak apapun Lo berdua gak menang Menurut gue Bentar Kenapa Yang pertama Dia bisa nge-retain Sisa budget Itu yang pertama Ini bukan karena tamu ya Karena yang pertama Itu dulu Budgetnya masih ada Kalau gak dipakai Juga gak bagus Tapi ini dipakai Well spent lah Sisanya ada Untuk backup Untuk emergency Yang kedua Projectnya dapet semua Yang ketiga Gue ngeliat Kalau kita ngomongin stature ya Dan balance Dia tuh dapet semua Full back dia aja Dua-dua world class Gue gak ada munos men Gak ada munos Gue udah udogi sama munos Medioker Dibandingin sama tewa Lu dari munos Gak ada yang kemeteran Rim Lu gila Munos Sebenernya lu Laksabela Yang dia upgrade di Defense line juga Dua-duanya world class gitu loh Di gelandang Gue suka dia pertahankan Rodri Karena menurut gue No brainer lah Mempertahankan Rodri Lu kenapa jual Rodri Karena ACL simple Kan kita gak main cedra Nah terus Yang gue suka Karena dia ngambil duo Chelsea Yang pertama Cold Palmer Kita tau Iya kan Yang pertama kita tau kualitasnya Malah gusto Satu doang Ini ada konteks Kan bukan hanya Chelsea Gue gak kayak fans Arsenal Gue ada konteks Let me state the context Yang pertama Cold Palmer Karena best player Kalau lu mau jadi juara Lu sambil the best In the market kan Yang kedua Dia butuh seorang bulldog Di lapangan It's not about technique It's not all about Balance my friend Iya balance Kalau lu kayak si Basha tuh Joan Eves Zeri Emery Zeri Emery Zeri Emery sama Odegaard Dua-duanya maestro Gak ada balance Di tim Betul Dan Ada Gvardiol invert Ini lagi Pedri gampang cedera Sama Paketa Gampang kena band Gini Gak ada balance disitu Paketa gampang kena band Rilis pemabuk Mbape kasus cewek Ini gue suka Ini gue suka banget Dengan tim kayak begini Posisi duanya siapa? Second place Jadi For that alone Dan nge-retain Haalan Menurut gue juga Very smart Gue gak tau kenapa Lu harus jual Haalan Basha Menurut gue itu wrong Karena gue ngira Enggak Tau kenapa Jujur ya Karena gue ngira Daharikin Lu jual Yang paling parah apa? Lu jual Rodri dan Haalan Enggak karena gue kira Daharikin Karena gue gira Daharikin Kalau udah peringkat 2 beratnya Oke Juara 1 menurut gue Hanif Juara 2 menurut gue Karim sih Dia The Legend David Silva Ada Kiden Mbape Walaupun dia Dia cuma compang-camping Di belakang Cumpang jelek 1 Main Munos Ada pemain Nama Jonathan Zebina Itu paling jelek Dulu di Juventus Back kanan Paling jelek Masih mendingan Daripada Munos Ada lagi gue tau main Zenek Grigera Lo tau Zenek Grigera Gak anjing Even Zenek Grigera Lebih bagus Terus dari Munos Aduh Aduh Defense when you title Defense when you title Sampai sih Saliba terus Lu gila-gila saliba Memadensvili kebobolanan mudrik Lu gila-gila udogi Lu gila-gila udogi Kepobolanan mudrik Kepobolanan mudrik Kita tutup menjadi manager hari ini Selamat untuk Bung Hanif Ya thank you Selamat Setuju Dia tenang sekali Gua Lu liat apa dari dia Dia mainin ini gak buru-buru Dia selalu Nunggu lu ngambil step Lu liat deh Selalu di paling belakang Dia diem aja Paling belakang Nunggu baru Ini orang selalu buru-buru Gua Setiap ada apa pun Ngomong duluan Lu Lu Gua sekalinya pas ngebit pemain Iya gue duluan Curang soalnya Gua udah nyebut duluan Malau Gusto Malau 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 Tetep dia dulu ada di curu-mulai Yaudah Tutup Makasih Gua Hanif Selamat datang Menjadi manager Manchester City Jangan lupa Subscribe Nyalakan notification bell-nya Ayo dong Nif Dodi Dodi Nif 100 ribu Tolong Dodi Dodi Dibantu diramaikan ya Ini biar kita Perpanjang sayap nih Tama teman-teman geromba Mantap Kita ketemu di episode selanjutnya Let's go Let's go Hey